Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah menandas kalian kembali kita berjumpa dalam pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 12 SMA Pada bab ini yaitu bab 4 kita akan mempelajari tentang peran pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan di Indonesia Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu menjelaskan gerakan pemuda pada masa sebelum kemerdekaan Dan tokoh penggerak pemuda dalam gerakan kebangsaan Kemudian mengevaluasi peran pelajar mahasiswa dan pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia Sejarah mencatat bahwa gerakan pemuda memegang peranan penting dalam perubahan-perubahan politik dan ketatanegaraan bangsa ini Tidak dapat dibungkiri bahwa pemuda berperan dalam upaya memajukan bangsa dan negara ini Gerakan pemuda masa kolonial Belanda ada yang dinamakan dengan pelaksanaan politik etis Dan dimana politik etis ini terselenggara berkat kegigihan seorang Belanda yang bernama Kongret Theodore van Deventer dan van Kohl Yang memperjuangkan politik kolonial yang lebih mengejah terakan pribumi kepada parlimen Belanda Pada praktiknya pendidikannya dibagi menjadi dua jalur yaitu pendidikan untuk pribumi dan non-pribumi Dampak berdirinya sekolah-sekolah pada masa pelaksanaan politik etis yaitu munculnya golongan terpelajar Kemudian lahirnya organisasi-organisasi pergerakan Yang pertama gerakan kebangsaan Beberapa organisasi yang lahir pada masa pergerakan adalah sebagai berikut Yang pertama Budi Utomo Atas inisiatif para pemuda pelajar Restovia Didirikanlah organisasi Budi Utomo pada 20 Mei tahun 1908 Sikap non-politis yang ditunjukkan oleh organisasi ini Membuat Budi Utomo dapat bekerjasama dengan pemerintah Belanda Kemudian Syarikat Islam Yang didirikan oleh Haji Saman Hudi di Solo pada tahun 1911 Syarikat Dagang Islam kemudian berubah nama menjadi Syarikat Islam Syarikat Islam berkecimpung di bidang politik Partai Nasional Indonesia Didirikan oleh Insinyur Soekarno Dengan para anggota kelompok studi klub Atau Algemen Studi Klub Bandung Strategi perjuangannya yaitu non-kooperatif Kemudian yang bersifat ke daerahan Ada yang dinamakan dengan Pergerakan di bidang agama ada yang bernama Muda Christian Jawi Jong Islami Tenbon Pemuda Muslim Indonesia atau PSII Pemuda Ansur yang berasal dari kalangan Nahdlatul Ulama dan Pemuda Muhammadiyah Organisasi Kepanduan didirikan di Jakarta pada tahun 1912 Dengan nama NPO Netherlands Pathfinders Organisatie Sekarang dikenal dengan Pramuka Awalnya hanya diperuntukkan bagi orang kulit putih Kemudian namanya diganti menjadi Netherlands Indies Pathfinders Vereniging atau NIPV Keanggotaannya pun meluas dan terbuka untuk pemuda Indonesia Gerakan pemuda masa kolonial Belanda selanjutnya yaitu Gerakan Sumpah Pemuda Kita lihat penjelasannya Pada 7 Maret tahun 1915 Berdiri Tri Koro Darmo yang merupakan gerakan pemuda pertama di Indonesia Nah tujuannya adalah untuk mencapai Jawa Raya dengan memperkokoh rasa persatuan Dari para pemuda yang berasal dari Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok Akan tetapi karena sifat gerakan pemuda ini masih sangat Jawa sentris Atau yang mendominasi disini adalah orang Jawa Maka pemuda-pemuda yang berasal dari Sunda dan Madura merasa tidak senang Guna menghindari perpecahan Maka ketika berlangsung kongres di Solo Organisasi pemuda ini berganti nama menjadi Jong Jawa Pada tanggal 12 Juni tahun 1918 Kemudian pada 30 April sampai 2 Mei tahun 1926 Diselenggarakan kongres pemuda yang pertama Yang bertujuan menanamkan semangat kerjasama antar perkumpulan pemuda Dan membina persatuan Indonesia dalam arti yang lebih luas Pada 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 Kongres pemuda yang kedua dilangsungkan Bertujuan mempersatukan semua perkumpulan pemuda yang ada saat itu Dalam sebuah wadah yang menjunjung tinggi rasa persatuan Dalam kongres inilah Dideklarasikanlah sumpah pemuda Yang terdiri dari tiga sendi utama Dari persatuan Indonesia Yaitu persatuan tanah air, bangsa, dan bahasa Dalam kongres ini pula Diperkenalkan lagu Indonesia Raya Ciptaan W.R. Supragman Atau W.G. Rudolf Supragman Dan bendera merah putih Yang dipandang sebagai simbol persatuan bangsa Indonesia Kita lihat dokumentasi disini Foto bersama para anggota kongres pemuda 2 Yaitu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 Yang menghasilkan sumpah pemuda Disini kita lihat ada sebuah diorama Diperdengarkannya lagu Indonesia Raya Oleh W.R. Supragman pada kongres pemuda 2 Yaitu 27 sampai 28 Oktober 1928 Nah sekarang tonggak penggerak kaum muda dan penyukirannya Kita lihat disini ada seorang tokoh yang bernama Sutomo Beliau mendirikan budi Utomo pada 20 Mei tahun 1908 Pada 1923 ia diangkat menjadi dokter di RSU Surabaya Ia mendirikan sebuah studi klub Yang menjadi wadah dalam mempersatukan para pelajar Untuk mengembangkan wawasan Tentang sebuah gerakan kebangsaan yang lebih luas Menurut pemikirannya Perjuangan politik tidak dapat dijalankan selama rakyat yang hidup di desa-desa Masih dilanda kesengsaraan, kemiskinan, dan kebodohan Tokoh penggerak kaum muda dan pemikirannya Selanjutnya adalah Saman Hudi Beliau mendirikan syarikat dagang Islam pada tahun 1911 di Solo Menjadi wadah para pedagang batik peribumi Menghadapi persaingan dengan pedagang Tiongkok Menjadikan syarikat dagang Islam Sebagai organisasi yang bergerak di bidang ekonomi Yang taat asas Dan mengikuti semua peraturan perundang-undangan Yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Selanjutnya Tan Malaka Tan Malaka Kemudian diangkat menjadi ketua PKI Atau Partai Komunis Indonesia Dalam usianya yang ke-25 Tan Malaka diberi tugas oleh Komiteran Untuk mengembangkan organisasi-organisasi komunis di Asia Tugas inilah yang sempat membawanya ke Tiongkok Dan bertemu dengan Dr. Sun Yat Sen Yang pendiri Republik Rakyat Tiongkok Ketika PKI melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Belanda Pada tahun 1926 Tan Malaka tidak menyetujui tindakan tersebut Pada masanya Tan Malaka memobilisasi para pemuda Kerapat Raksasa di lapangan Ikada Kini bernama Kawasan Monas Atau Monumen Nasional Pada 9 September tahun 1945 Selanjutnya Seorang tokoh yang bernama Muhammad Yamin Muhammad Yamin lahir di sebuah desa kecil Bernama Talawi Dekat sawah Lunto, Sumatera Barat Pada tanggal 23 Agustus Tahun 1903 Saat masih bersekolah di Sumatera Barat Ia menjadi pemimpin Jong Sumatera Nenbon Pada perayaan organisasi tersebut Yang kelima di Jakarta Pada 1923 Ia menyampaikan pidato Berimpikan bahwa Bahasa Melayu Akan menjadi bahasa kebangsaan Gagasan Yamin akhirnya mengilhami para pemuda Saat berlangsungnya Kongres Pemuda II Yaitu 27-28 Oktober 1928 Dengan mengikrarkan bahasa Indonesia Sebagai bahasa persatuan Tokoh selanjutnya adalah Muhammad Nasir Jadi Napas pergerakan seorang Nasir Diasah melalui berbagai organisasi Ketika masih sekolah Ia masuk organisasi kepanduan Yang bernama Nati Pij Ia bergabung dengan Jong Islami Tenbon Atau JIB Bahkan menduduki jabatan Sebagai wakil ketua Pada tahun 29-32 Ketika ia dibandu Ketika Jepang mulai menggantikan Belanda Untuk menduduki Nusantara Nasir memegang jabatan Sebagai kepala jawatan Nasir memegang jabatan Sebagai kepala jawatan Pengajaran Kota Praja Bandung Dan menjadi sekretaris Majelis Islam Ala Indonesia Yaitu MIAI Yang kemudian pada prosesnya Berubah nama menjadi Masyumi Tokoh yang selanjutnya Berasal dari timur Indonesia Yaitu Silas Papare Silas Papare Lahir di Serui Papua Pada 18 Desember Tahun 1918 Ia membentuk Komite Indonesia Merdeka Atau KIM Pada 29 September 1945 Silas Papare Memberikan andil besar Bagi kembalinya Irian Menjadi bagian integral Republik Indonesia Ia menjadi pelopor Bagi tumbuhnya cinta tanah air Dan nasionalisme di Papua Kemudian Maria Walanda Maramis Pada 1917 Maria memberikan organisasi Yang diberi nama Percintaan Ibu Kepada Anak Turunannya Yaitu Pikat Memiliki kemampuan menulis Dan membuat sejumlah artikel Yang dimuat pada surat kabar lokal Kemampuan menulis ini Kemudian menjadi alat yang ampuh Dalam mengembangkan program-program Pikat Cita-citanya adalah Menerbitkan majalah bagi perempuan Dan mendirikan sekolah kerumat tanggaan Pembahasan selanjutnya adalah Gerakan pemuda Indonesia pada masa pendudukan Jepang Jadi Kegiatan pemuda Indonesia pada masa pendudukan Jepang Secara umum terbagi dalam tiga hal Yaitu Gerakan organisasi pemuda yang bersifat militer Dan semi-militer Kemudian Organisasi pemuda yang bergerak secara sembunyi-sembunyi Atau yang lebih dikenal dengan gerakan bawah tanah Dan yang ketiga Adalah organisasi pemuda bentukan Jepang Yang disiapkan untuk membantu Jepang Menghadapi Perang Asia Timur Raya Atau Perang Pasifik Kita lihat Organisasi-organisasi pada masa pendudukan Jepang Yaitu Kebodan Heiho Senendan Peta Ujinkai Jawa Hukukai Gerakan 3A Dan Putra Beberapa peristiwa peran pemuda pada masa ini Yaitu masa pendudukan Jepang Kita lihat terjadinya Mobilisasi pemuda Yang tadi kita sudah bahas bahwa Dimobilisasi oleh Tan Malaka Untuk menuju ke rapat raksasa di lapangan Ikada Yang sekarang bernama dengan sekitar Monumen Nasional Kemudian penyerbuan Hotel Yamato Nah sekarang Gerakan pemuda setelah kemerdekaan Indonesia Jadi Gerakan pemuda dan mahasiswa Yang memengaruhi perubahan tata negara di Indonesia Yang pertama Adalah Trituntutan Rakyat Atau lebih kenal dalam sejarah Indonesia Sebuah istilah yang bernama Tritura Jadi Tritura ini Diawali dengan meletusnya peristiwa G30 SPKI Yang membuat mahasiswa non-komunis mulai bangkit Dan membentuk kesatuan aksi Pengganyangan kontra revolusi Gerakan 30 September Yang disingkat menjadi Kap Gestapo Puncak gerakan Kap Gestapo Adalah ketika berhasil Mengerahkan massa secara besar-besaran Pada 9 November tahun 1965 Di lapangan Banteng Jakarta Pada Januari Kap Gestapo menjadi front Pancasila Dengan kegiatan yang lebih terfokus dalam bidang politik Dibentuk wadah baru bagi gerakan mahasiswa Indonesia Dengan nama Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia Atau kami Selanjutnya Pada 12 Januari tahun 1966 Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia Bersama-sama dengan rakyat berserta front Pancasila Dan kesatuan aksi lainnya Mendatangi DPR-GR Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royon Kemudian mengajukan 3 tuntutan rakyat Yang berisi 1. Pembubaran Partai Komunis Indonesia 2. Pembersihan Kabinet dari unsur-unsur G30S dan PKI 3. Penurunan Harga dan Perbaikan Ekonomi Selanjutnya kita akan membahas tentang Masa Reformasi Disini kita lihat urutan peristiwa terjadinya Masa Reformasi Kita lihat pada tanggal 5 Maret 1998 Terdapat 20 utusan mahasiswa Universitas Indonesia Mendatangi gedung DPR-MPR Untuk menyatakan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban Presiden Soeharto 11 Maret 1998 MPR kembali menunjuk Soeharto Sebagai Presiden Untuk yang kelima kalinya Keputusan politik ini memicu aksi demonstrasi Menentang rezim orde baru di banyak kota 15 April 1998 Presiden Soeharto meminta para mahasiswa Untuk mengakhiri protes Dan kembali ke kampus Sebulan lamanya para mahasiswa dari perguruan tinggi Baik dari swasta maupun negeri Telah berunjuk rasa Menuntut dilakukannya reformasi 9 Mei 1998 Presiden Soeharto berangkat ke Kairul Untuk menghadiri pertemuan KTTG di 15 Untuk menghadiri pertemuan KTTG di 15 Hal ini menjadi lawatan terakhirnya ke luar negeri Sebagai Presiden Republik Indonesia 12 Mei 1998 Terjadi penembakan oleh tentara terhadap 4 mahasiswa trisakti Yang kemudian dikenal dengan nama Tragedi Trisakti 12 sampai 13 Mei 1998 Para mahasiswa mendorong perubahan melalui agenda reformasi Dan berhasil menduduk ke gedung DPR-MTR 21 Mei 1998 Presiden Soeharto Menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Dan menyerahkan kekuasaannya Kepada Wakil Presiden Baharuddin Yusuf Hadidi Kita lihat sebuah dokumentasi kejadian Tentang demonstrasi mahasiswa menuntut agenda reformasi Pada tahun 1998 Kemudian 4 orang mahasiswa Yang menjadi korban dalam peristiwa penembakan trisakti Pada bulan Mei tahun 1998 Baik ananda sekalian Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini Semakin menambah wawasan kita Terhadap sejarah Indonesia Kembali saya mengingatkan Sebuah perkataan yang diucapkan oleh Presiden pertama kita Yaitu Presiden Soekarno Beliau menyatakan bahwasannya Just mirror Jangan sekali-sekali merupakan sejarah Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang senantiasa Menghargai perjuangan para pahlawannya Dan tidak melupakan jati diri bangsanya Kita tutup dengan ucapan handalah Dan doa kepada Rasul Madulis Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma wabihandik Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.